Halo Assalamualaikum Wr Wb Yo temen temen balik lagi bareng gue Ciko Setiawan Jadi hari ini tuh gue mau ngetrip ke Bali Dan ngetrip gue kali ini tuh Dengan cara low budget Jadi gimana caranya gue Bisa Jalan jalan ke Bali Perjalanan ke Bali tuh dengan Budget yang pas pasan Nah perjalanan gue kali ini tuh gue pas sendirian Gue ditemani oleh salah satu temen gue Namanya Andi Jadi gue bakalan berdua sama dia Buat ngetrip low budget ke Bali Muzik 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 Udah nyampe di stasiun Biara Condong Ini pertama kalinya gue dateng ke stasiun dengan tidak terburu-buru Oke sekarang jadi kita udah di kereta Jadi kita tuh naik kereta yang premium, yang lodaya Sebenernya ada kereta yang lebih murah lagi yang ekonomi Buat langsung ke Surabaya Itu harganya kalau gak salah 90 ribuan lah Nah ternyata pas kita cek tiket semalam itu langsung pesen Ternyata gak ada lagi tiket yang asasa buat ke Jogja maupun Surabaya yang ekonomi Adanya yang eksekutif dan yang bisnis Dan itu kalau dari Bandung, Surabaya, bisnis atau eksekutif itu lumayan coi Harganya kalau gak salah itu sekitar 400-500 ribuan Jadi gue sama si Andi mau tarotak lagi buat ke Jogja dulu Nanti dari Jogja baru kita mikirin lagi buat langsung ke Bajuwangi atau Surabaya Tips biar hemat di jalan adalah bawa makan dari luar Karena kalau beli makan disini menurut gue mahal Menurut gue sih mahal, menurut gue sih, menurut kita sih mahal Jadi beli makan di luar aja bawa makan tuh pekal Ini anak-anak ya? Nah, nah kan gue sih, jadi tentu Terima kasih telah menonton Oke jadi sekarang kita udah nyampe di stasiun Jogja Dan kayaknya kita bakalan istirahat satu malam dulu ya kayaknya Iya Kayaknya satu malam dulu di Jogja Soalnya semalam itu kita mesen tiket yang buat langsung ke Surabaya tuh gak ada Udah abis mungah adanya baru tanggal 26 Jadi kita puter lagi ke Jogja lagi Ke Jogja dulu baru besok insya Allah lanjut lagi ke Surabaya Dan kita sekarang lagi nunggu si Amdan buat nyebut Kotor banget cuh udah kayak kaki binatang Ya ampun ada lalatnya lagi Permisi mas mau mancing kita Mancing 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 Mantul 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 masak mantul Wow Wow Gak jelas banget sumpah Mano pak C Mano lah Kapal tonggang Kapal 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 pecah kapal pecah Wah Rame buat anjir Sampai ngantri Dikarenakan di kopi lawas Eh Penopo lawas rame Jadi kita pindahnya ke si LAL Ke si LAL Bocah bocah petualang Jadi sekarang tuh gue lagi di Jogja Gue tuh lagi jalankan trip low budget ya Tapi sekarang gue diajak sama anak-anak Yang temen-temen gue di Jogja Gue jalan-jalan ke rumah Yang sebenernya gak jalan ke sini Sebenernya gue tuh diajaknya tuh jalan ke cafe Tapi gak tau tiba-tiba diajak ke sini coy Tapi kita coba mau-mau-mau Sekarang tuh kita udah di lokasi Kita mau nyoba masuk ke dalam Mau nyoba Liat-liat ke dalam Lajeh Terima kasih Mantap Mantap Thank you Terima kasih Sampai berjumpa kembali Berada Ren Sista Thank you Hati-hati bis Uti Oke coy Jadi sekarang kita udah di terminal Terminal apa sih namanya ini Jogja Jogja Ya pokoknya terminal yang di Jogja Sekarang kita mau lanjut ke Surabaya Setelah satu Malam ya Dua Hampir modo malam ini Kita di Jogja Sekarang kita mau lanjut ke Surabaya Mantap Berangkat dari Jogja Kita sekarang jam Dua lewat Sepuluh Kemungkinan nyampe di Surabaya Sekitar jam sembilan atau jam sepuluh pagi Dan ini Di bis Cuma ada orang menem Dua kernek dan empat penumpang Harga bis dari Jogja ke Surabaya Itu 57 ribu Kalau yang biasa Yang biasa kayak gini Dan kalau yang agak ke atas dikit Sekitar seratusan Dan itu udah termasuk makan Sebenarnya ada transportasi dari Jogja Yang langsung ke baju lagi Itu kalau gak salah 94 ribu pakai kereta api Yang ekonomi kalau gak salah Tapi Berhukum karena ini tuh Tanggal-tanggal Menghadapi 17 Agustusan Jadi Semua tiket itu pada habis Dan baru ada itu Sekitar tanggal 20-21 Dan itu tuh Gue lihat kemarin terakhir Tanggal 20 Tinggal beberapa doang Diket yang masih tersisa 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 Mending langsung ke Banyuwangi baru Karena itu Tiketnya Biasa itu 94 ribu Sampai di terminal Surabaya Hal yang pertama harus kita lakukan adalah Makan Merokok Dan minum Eh kencing dulu deng Karena kita sudah menahan kencing selama Lebih dari 9 jam Sedang mencari alamat 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 Jadi sekarang Udah nyampe di tempatnya Si Aldi Jadi Malam ini kita bakalan nisrah Di tempat si Aldi Jadi besok bakalan lanjut lagi Ke Banyuwangi Baru abis itu nyebrang Dik Saya dulu dong Dik Mantap Aku cinta perjalanan ini Dimana-mana kita numpang Mantap Iya Aku arjung Sekarang kita lagi mau TW ke Gerahardi Karena kata si Aldi Di Gerahardi lagi ada acara Acara makan makanya gratis Sebenarnya kita sebenarnya hina makan Ke tempat-tempatnya kayak gini Karena gratis-gratis itu hina menurut gue Tapi karena udah tersedia Yaudah gak bakal Kita tetap mau TW Sampai disini acara udah selesai Bagus Mantap sekali Acara udah selesai sampai disini Karena macet di jalan Luar biasa Surabaya Tapi hormona Tama yang του Tunggu 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 Terima kasih telah menonton!